Pemirsa untuk mendapatkan gambaran terbaru dari banjir akibat mulapnya sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah sudah ada report kami Christian Anjani. Christian Anjani, bagaimana situasi terakhir banjir akibat mulapnya Bengawan Solo hari ini? Kondisi terbaru dari banjir yang menimpa kecamatan Jebres, Solo saat ini genangan air sudah mulai surut setelah sebelumnya ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa dan luapan air dari sungai Bengawan Solo ini terjadi lantaran pintu air yang ada di Wonogiri maksud kami dibuka pada beberapa saat lalu dan saat ini saya tengah berada bersama Siti Sri Purwanti yang merupakan korban dari banjir ini. Ibu Sri Purwanti bisa dijelaskan bagaimana kondisi semalam banjir beberapa warga dan keluarga Ibu sendiri? Iya, air masuk luap itu jam kira-kira jam 9, jam luapnya. Kalau masuknya itu jam 10, ya semua warga ya berkemas-kemas untuk mengusir di atas tanggul itu ya semua ya apa yang bisa dibawa, dibawa gitu. Secepat apa genangan air itu masuk ke rumah Ibu dan pukul berapa itu terjadi? Iya, cepat sekali itu airnya masuk ke rumah itu, ya pukul 10 itu. Dan apa harapan Ibu terhadap kejadian ini kepada pemerintah setempat? Ya kami mohon ya pemerintah ya kami pedulilah apa yang kami rasakan ini bisa membantu untuk meringankan kami korban banjir ini. Ya, terima kasih Ibu Sri Purwanti atas keterangannya. Ya, badan penanggulangan bencana daerah sendiri pada hari ini sudah menerapkan status waspada bencana guna mengantisipasi adanya kerugian lebih besar oleh warga. Dan demikian laporan kami dari Solo kembali ke studio.